Intro Satu kita ini ciptaan Allah yang maha agung Dua Allah itu maha baik Apapun yang Allah lakukan pasti baik Yang tidak baik itu adalah kita berprasangka buruk Kita tidak ridho dengan ketentuan Allah Kita tidak sabar, kita tidak syukur itu yang buruk Semuanya mau digimanain aja pasti baik Dan pasti sudah diukur Dan pasti karena kasih sayang Allah Dan tidak ada yang lebih menginginkan kita jadi ahli sorga Selain Allah Makanya Allah berikan perintah Semua perintah Allah itu sebetulnya memerintahkan kita ke sorga Semua perintah Allah itu adalah supaya kita bahagia Coba Allah apa perlunya sholat kita? Enggak perlu bu Tapi sholat itu untuk membuat kita bahagia Kita tenang Apa perlunya kebaikan kita? Allah itu gak perlu apa-apa Pemilik langit bumi Kita bahagia lewat kebaikan Makanya kalau kita senang berbuat baik Innaloha yuhibbul muksinin Kita akan bahagia Jadi kalau kita menderita Udah pasti bikinan sendiri itu Jangan salahkan siapapun Ada seorang sahabat A-A dapat telepon di radio Namanya Mas Punto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sebentar ya Alhamdulillah terima kasih Mas sudah datang ke sini Mas Punto ini santri Telepon ke pesantren A saya mau belajar Tinggal di mana Cilacap Dan datang dari Cilacapku untuk belajar Beliau diberi karunia Karunia atau apa Mas ini Mas? Tidak bisa berjalan normal Dan penglihatan berkurang Jadi beliau ini kakinya lumpuh Tidak bisa jalan Dan juga tidak bisa melihat Kelihatan enggak Mas? Dulu kelihatan sekarang tidak Oh dulu kelihatan Jadi mulai kapan Mas di Tidak bisa melihat ini? Sekitar umur 20-an 20-an ya Baik Mas bagaimana pendapat Mas tentang begini Kaki lumpuh, mata enggak bisa lihat Apa yang Mas pikirkan? Alhamdulillah ini Karunia dari Allah Allah ingin saya selamat Dunia akhirat Jadi Allah memberi Batasan bagi saya untuk Berbuat maksiat Jadi Mas merasa ini merupakan Kasih sayang Allah begini? Ya betul Bagaimana bisa berpikir begitu Mas? Karena kalau saya sehat mungkin Saya jadi Bukan orang yang Disayang Allah Mungkin saya jadi anak yang nakal Atau Saya banyak berbuat maksiat Tapi dengan kondisi saya seperti ini Allah berikan saya Keterbatasan dan Membatasi ruang gerak saya Sehingga saya Sulit untuk berbuat maksiat Mas tidak kecewa dengan begini fisiknya? Insya Allah tidak Pasti semua yang Allah berikan itu baik Boleh nanya? Boleh silahkan Waktu dulu Waktu masih usia Usia sekarang berapa? 32 Mau 33 32 Waktu usia masih Remaja Gitu kan Pasti ada perasaan Ingin seperti kawan-kawan yang lain Gitu Pernah tidak ada dalam satu fase hidup Ya Sebagai manusia Sedikit merasa Aduh pengen deh Seperti mereka Gitu Pernah Ada Terus bagaimana perasaannya pada saat itu? Pada saat itu saya merasa Kenapa Saya yang Diciptakan oleh Allah Seperti ini Ditakdirkan oleh Allah Seperti ini Sedangkan Saudara-saudara saya normal Orang tua saya normal Jadi saya juga Pernah Mengeluh Begitu Dalam hidup saya Berarti sudah tidak bisa jalan Dari usia 2 tahun ya? Apa dari bayi? Kalau tidak jalannya dari bayi Dari bayi Melihat kawan-kawannya lari Main bola Begitu Kepingin juga ya Kepingin juga Lalu kapan pindahnya perasaan ini mas? Jadi lebih yakin Sesudah bagaimana? Sesudah saya merasa Lelah Letih Lelah mengeluh Ya letih mengeluh Karena Sepertinya mengeluh Meluluh Tapi tidak dapat solusi Sedih Kecewa Jadi ingat rumus ini nih Kalau nasi jadi bu Bubur Harus ridho Karena jengkel juga Tetap bubur Tapi Sudah ridho Langsung cari cakwe Ayam Kacang polong Kerupuk Kecap Seliri Bawah goreng Sambal Gitu ya mas? Ya Itulah sebabnya mas Mesantren gitu Iya betul Sekarang gimana perasaannya? Ya Dulu Sedih Kecewa Nah sekarang pada saat Sudah bisa menerima Keadaan seperti saat ini Di dalam batin gimana? Masih kecewa Atau masih kadang perasaan Ya Allah Masih sering gak tuh? Kenapa saya diciptakan Kayak begini Alhamdulillah Sekarang jauh lebih tenang Dan Lebih ridho Dengan apapun Yang Allah karuniakan Ridho tuh enak ya mas? Alhamdulillah Enak sekali Enak sekali Eh gimana Apa-apa Pengen nikah Atau apa gitu Seperti pada umumnya Kenapa ketawa mas? Iya Manusiawi atau Oh iya manusia Sudah Sudah Gimana Solusinya mas? Pasrah aja ke Allah Kalau memang baik Insya Allah Akan ada jalannya Kalau Menurut Allah Yang terbaik adalah Saya seperti ini ya Jalanin aja Nikmatin aja Lagi pula Tidak akan lama Masya Allah Dunia hanya mampir Sebentar saja Ya Saya senang bu Di pesantren Diupayakan 10% Aktivis pesantren Pengelola Adalah sodara-sodara Yang diberikan Spesial ini oleh Allah Saya tidak pernah melihat Ini sebuah kecacatan Ini adalah Kemah sempurnaan Rencana Allah Penciptaan Allah Karena Allah tidak Pernah bikin yang cacat Tidak ada yang gagal Dunia hanya mampir Sebentar Ini ternyata salah satu Yang membuat Hidup ini lebih ringan Masih ingat Kenapa hidup ini berat Satu Karena cita-citanya Hanya duniawi saja Berat pasti Tapi kalau sudah mikir Aherat Senang dengan kehidupan Aherat Dunia jadi lebih ringan Dua Hidup ini menjadi berat Kalau bersandarnya Kepada makhluk Pujian Penilaian Penghargaan Kekaguman Pokoknya kalau sudah makhluk Yang jadi sandar Allah tidak suka Nekan saja Dan yang ketiga Hidup ini menjadi berat Karena jauh dari Pertolongan Allah Nah kalau Allah Lihat hatinya ridho Maka oleh Allah Dibuat tenang Yang kata orang berat Tapi kalau Allah Udah Udah ringan saja Saya enggak bisa membayangkan Kalau saya seperti Mas Punto Ya saya tahu Bukannya di masjid Sama-sama Turun dari tangga Enggak kelihatan Bayangin ke toilet Tidak kelihatan Jalan susah Aduh Tapi Lancar-lancar saja ya mas Alhamdulillah Lancar Bahkan sekarang ke sini ya Alhamdulillah Ada salam Buat ibu di rumah Salam rindu saja Buat ibu Alhamdulillah Bagaimana ibu Dalam hati mas Sangat membantu Mas bisa menjalani ini Alhamdulillah Ibu adalah Sosok yang luar biasa Luar biasa Tanpa ibu Tidak mungkin Saya ada di dunia ini Tanpa ibu Tidak mungkin Kita ada di dunia Semoga Saya tidak bisa Memberikan apapun Di dunia ini Tapi Insya Allah Saya berharap Saya bisa Membawa ibu Saya ke surga Amin Amin Subhanallah Allah maha mendengar Allah maha tahu Setiap isi hati Semoga Allah Mengabulkan doa Semoga kumpul di surga Kita seringkali Membanding-bandingkan Kesulitan di dalam hidup Dengan kesulitan orang lain Tapi hari ini kita belajar Dari Pak Unto Yang tetap menjaga hatinya Untuk bisa Istiqomah Dan yakin Bahwa Allah akan memberikan Yang terbaik dalam hidupnya Semoga kita bisa Mengambil hikmah Dari apa yang disampaikan Kali ini Dan nanti kita masih Akan lanjut lagi Kita akan dengarkan Perbincangan kita Dengan Pak Unto Dan juga akan belajar banyak Tentang bagaimana Kita senantiasa Bisa berbaik sangka Tentunya hanya disini Di Demi Masa Saya berharap Kedepan saya bisa Belajar lebih banyak lagi Karena Belajar lebih banyak lagi Ya karena masih banyak Yang belum saya tahu Dan saya bisa Menambah hafalan saya Dan Saya bisa Menghatiakan Aku tahu Untuk orang tua saya Terima kasih